Selamat malam, salam sejahtera Oleh karena terlalu sibuk Dengan rayuan Dan rayuan Dan rayuan Najib Semua orang lupa Ada satu lagi penghakiman Keputusan yang memang Ditunggu-tunggu oleh Rakyat Malaysia, yang aku rasa Lebih ditunggu berbanding Dengan keputusan Najib Di berkaitan HRC Dan juga 1MDB Apalagi kalau bukan Keputusan kes rasuah Rosmah Mansur Yang melibatkan rasuah solar Yang melibatkan Sekolah Di pedalaman Sarawak Ianya akan Diumumkan pada hari Kamis ini Ulasan ini malam ini Ialah sama ada Rosmah akan Mengikut jejak suaminya Yaitu Najib Razak Masuk penjara ataupun Beliau akan dibebaskan Semuanya ini Kini bergantung kepada Keputusan Hakim Mahkamah tinggi Dan Adakah Rosmah akan juga Mendapat Mendapat kebenaran daripada Mahkamah untuk Sekiranya Katakanlah beliau didapati bersalah Adakah beliau akan Dapat kebenaran seperti Najib Untuk tidak berada di penjara Selama masih dalam rayuan Ataupun Beliau tidak mendapat kebenaran Seperti itu Dan terus Masuk penjara Kalau didapati bersalah Walau bagaimanapun Kita doakanlah Supaya Rosmah Tidak akan Mengalami nasib Malam Malam Seperti Najib Kerana kita pun tahu Rosmah Sudah agak berumur Sudah menghampiri Umur senja Jadi kita anak-anaklah Dia masuk penjara pula Takut nanti dia Tidak mampu Tinggal di sana Kerana dalam penjara Seperti yang dikatakan oleh Anwar Hidupnya memang Agak sukar Selepas suami tercinta Datuk Seri Najib Razak Dimasukkan ke penjara Pada minggu lalu Kini istrinya Datin Seri Rosmah Mansur juga Akan berdepan Keputusan kes Rasuah solar Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Pada Kamis ini Dua hari lagi Kita akan menanti Kita akan ketahui Apakah Keputusan Kepada Kes Rasuah Rosmah Pula Mahkamah Dijangka akan membuat Keputusan sama ada Rosmah Disabitkan Atau Dibebaskan Daripada Pertuduhan Rasuah Melibatkan Tenda Membekal Dan memasang Tenaga Solar Hibrid Di 369 Sekolah Di Pedalaman Sarawak Aku nak Tanya Kepada penonton Agak-agak Kalau Rosmah Juga Didapati Bersalah Oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Pada Kamis ini Adakah UMNO Juga akan Mengadakan Perjumpaan Khas Bagi Solidariti Pula Untuk Rosmah Mansur Dah Berapa kali Dah Nak Berapa kali Lagi Nak Solidariti Pula Dan Selepas ini Kita akan Mendengar Pula Keputusan Presiden UMNO Pula Selepas Semua Perbicaraannya Selesai Jadi Satu Demi Satu Kita akan Ketahui Keputusannya Namun Yang paling Terdekat Ini Adalah Rosmah Mansur Hakim Mohamed Zaini Mazlan Akan Membuat Penghakimannya Selepas Hampir Empat Tahun Perbicaraan Berlangsung Aku nak Kata Sekali Lagi Perbicaraan Ini Mengambil Masa Hampir Empat Tahun Hampir Empat Tahun Bukan Empat Hari Empat Bulan Empat Minggu Empat Bulan Bukan Empat Tahun Jadi Apalagi Yang Perlu Dikata Kalau Sudah Empat Tahun Bayangkan Berapa Lamanya Itu Pada 18 Februari 2021 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Memerintahkan Rosmah Membel Diri Atas Tuduhan Rasuah Berhubung Projek Tenaga Solar Bagi 369 Sokola Di Pedalaman Sarawak Disini Pada 18 Februari Itu Sekiranya Tidak Ada Kes Dalam Pertuduhan Rosmah Awal-awal Lagi Pasti Sudah Dilepaskan Mahkamah Namun Pada 18 Februari Tersebut Mahkamah Mendapati Ada Kes Atau Ada Perkara Yang Boleh Dibicarakan Di Mahkamah Bermaksud Memang Ada Cerita Cuma Perlu Dibuktikan Terlebih Dahulu Kes Kita Sudah Sampai Ke Penghujung Jalan Jadi Sudah Tiba Masanya Untuk Menamatkan Perjalanan Dan Menetapkan Tarik Untuk Keputusan Demikian Kata-kata Hakim Muhammad Zaini Ketika Menetapkan Tarik Keputusan Sewaktu Proceeding Pada 12 Mei Lalu Rosmah 70 tahun Bakal Menjadi Tumpuan Negara Kerana Apa sahaja Keputusan Dan Alasan Penghakiman Yang Diumumkan Oleh Hakim Berkenan Akan Membawa Impak Yang Besar Terhadap Beliau Selaku Istri Bekas Perdana Menteri Selain Daripada Itu Apa Juga Keputusan Yang Diterima Oleh Rosmah Mansur Pasti Juga Membawa Impak Kepada Natizen Dan Rakyat Malaysia Aku Tak Tahu Siapa Yang Suka Siapa Yang Tak Suka Tapi Pasti Membawa Impak Besar Juga Berskaitan Dengan Itu Kita Juga Akan Melihat Nanti Apakah Impaknya Pula Kepada Amno Kerana Seperti Najib Selepas Najib Masuk Penjara Meringkuk Di penjara Impaknya Besar Kepada Amno Sehingga Pada Hari Ini Amno Sudah Beberapa Kali Buat Perjumpaan Untuk Membincangkan Membincangkan Dan Membincangkan Dan Ada Yang Terkait Dengan Najib Tun Razak Bagaimanapun Sebelum Keputusan Diumumkan Polis Menerima Aduan Daripada Pegawai Undang-Undang Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Ketua Unit Penyelidikan Jumat Lalu Berhubung Insiden Pembocoran Dokumen Penghakiman Perbicaraan Tersebut Disiarkan Oleh Sebuah Portal Berita Siasatan Itu Merujuk Kepada Laporan Bertajuk Rosmah Mansur Will Be Pronounced Guilty On 1 September Kata Yang Disiarkan Pada 26 Ogos Lalu Media Melaporkan Susulan Itu Siasatan Dibuka Di bawah Seksyen 8 Akta Rasmi Rahsia Rasmi 1972 Kerana Kesalahan Membocorkan Maklumat Seksyen 203A Kanun Keseksaan Kerana Kesalahan Mendapatkan Maklumat Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 Menyebarkan Kenyataan Jelek Pada 23 Februari Lalu Pihak Pembelaan Menutup Kes Selepas Memanggil Dua Saksi Memberi Keterangan Yaitu Rosmah Dan Bekas Pegawai Khas Di Bahagian First Lady Of Malaysia Jabatan Perdana Menteri Datuk Siti Aziza Sheikh Abdu 72 Tahun Pada 18 Februari 2021 Rosmah Diperintahkan Membela diri Atas Pertuduhan Meminta Rasuah RM 187 Perpuluhan 5 Juta Dan Menerima RM 6 Perpuluhan 5 Juta Berhubung Projek Pembekalan Dan Pemasangan Telang Gasolar Di Sekolah Luar Bandar Di Sarawak Keterangan Bela diri Rosmah Didengar Pada 5 Oktober 2021 Bekas Perdana Menteri Yang Sebelum Itu Tersenarai Sebagai Saksi Pembelaan Bagaimanapun Tidak Dipanggil Memberi Keterangan Rosmah Didakwa Meminta Suapan RM RM187 Perpuluhan 5 Juta Daripada Saidi Abang Samsudin Yang Merupakan Pengarah Urusan Jepak Holdings Sendirian Berhad Untuk Dirinya Sendiri Yang Dibuat Melalui Datuk Rizal Mansur Melibatkan 15% Nilai Kontrak Wang Berkenan Sebagai Upah Membantu Jepak Mendapatkan Projek Bersebadu Sistem Solar Photovoltaik PV Hibrid Dan Penyelenggaran Serta Operasi Genset Diesel Bagi 369 Sekolah Luar Bandar Sarawak Bernilai RM 1.25 Bilion Secara Rundingan Terus Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia Rosmah Didakwa Melakukan Perbuatan Itu Di Legon Bistro G24 Ground Flow Sunway Putra Mall H100 Jalan Putra Cokit Di Sini Antara Bulan Januari Dan April 2016 Tertuduh Dikemukakan Tuduhan Dikemukakan Di bawah Seksyen 16E Dalam Kurungan E Akta Suruhan Jaya Penjagaan Rasuah Malaysia 2009 Yang Memperuntukkan Hukuman Di bawah Seksyen 24 Dalam Kurungan 1 Akta Sama Hukuman Hukuman Melibatkan Penjara 20 Tahun Dan Denda Tidak Kurang 5 Kali Ganda Jumlah Atau Nilai Suapan Atau RM 10 000 Mengikut Mana Yang Lebih Tinggi Jika Sabit Kesalahan Bermaksud Kalau Rosmah Kalah Di dalam Perbicaraan Kes Rasuah Ini Dia Mungkin Akan Dipenjarakan Maksimum 20 Tahun Dan Denda Tidak Kurang Denda Tidak Kurang Bayangkan Tidak Kurang 5 Kali Ganda Jumlah 5 Kali Ganda Jumlah Atau Nilai Suapan Saat Oi Kalau Aku Tak Tak Boleh Kira Berapa Jumlahnya Kamu Kiralah Sendiri Atau RM 10 000 Mengikut Mana Yang Lebih Tinggi Jika Sabit Kesalahan Sekian Dulu Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama Sama Cintai Malaysia Aku Bye Bye